Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 24 Lam Kiong Ho Kota Lampi yang diserang dan berantakan, hal ini sangat membantu Chia Soh Chiu. Dia masuk Lingong Ho untuk mencuri obat. Awainya tidak semudah ini, tapi karena Lingong dan Chu Kun Chau sudah pergi, orang-orang Lingong Ho kabur karena takut berada di Lingong Ho. Di saat seperti sekarang ini ingin mencari tempat rahasia dan mencuri obat sangat mudah. Dalam situasi kacau ini meninggalkan Kota Lampi yang mudah, apalagi ada Chiu Chilo Jin yang membantu. Sebenarnya Chiu Chilo Jin diperintahkan untuk mengawasi Chia Soh Chiu. Mereka tidak tahu isi hati Chia Soh Chiu yang selalu berada di keluarga Lam Kiong. Apapun yang terjadi harus mengantarkan obat ini kembali. Sampai sekarang ini dia masih belum menemukan halal mencurigakan pada Lo Taikun. Obat sudah ada di tangan. Lo Taikun benar-benar tertawa. Obat dicampur dengan Hwe Yang Ko. Kekuatan Hen Loset bertambah sekali lipat lagi, dia akan bertambah ganas dan bengis. Hwe Yang Ko datang dari hulu hantan di Butong San. Wan Fe Yang muncul dan sedang mencari Hwe Yang Ko. Lo Taikun mendapat kabar dia ingin Hen Loset datang untuk menghadapi Wan Fe Yang. Mencoba kekuatan Hen Loset sudah mencapai tahap mana. Jika Wan Fe Yang pun kalah, berarti Hen Loset benar-benar akan menguasai dunia persilatan tanpa ada yang bisa melawannya. Jalan menuju lembah ini sangat sempit. Bila menatap langit, hanya akan terlihat satu garis. Tapi Hwe Yang Ko tumbuh memenuhi tempat ini. Setelah Wan Fe Yang makan secukupnya, dia mengatur nafas untuk menyebarkan obat ini ke seluruh tubuhnya lalu mengikuti tulisan yang ada di dalam Eekin Keng. Sekali demi sekali, sehari demi sehari dia atur. Akhirnya luka dalamnya sembuh total. Penaga dalam dan ilmu silatnya naik setingkat lagi, dia bisa merasakannya. Sewaktu dia merasa senang dan siap meninggalkan tempat, Hen Loset muncul. Wan Fe Yang sadar akan kemunculan pembunuh ini tapi dia sama sekali tidak tahu kalau Hen Loset ini adalah adik perempuannya, Toko Hong. Juga sangat beruntung dia tidak tahu. Kalau tidak, dia akan mendekatinya untuk menyapa dan Hen Loset akan segera membunuhnya secara tiba-tiba. Akibatnya sulit ditebak. Dia mulai merasakan aura membunuh yang sangat kuat. Dia tahu kalau Hen Loset pasti sangat lihai dia tidak berani bertindak ceroboh. Setiap saat selalu waspada, Hen Loset tidak bereaksi. Karena pengaruh obat-obatan, dia kehilangan akal sehatnya. Dia hanya tahu harus membunuh orang yang bermusuhan dengannya. Dia juga merasa kalau lawan mempunyai menyimpan rasa permusuhan. Tapi dia tidak bisa membedakan siapa lawan, pastinya dia mendengar suara peluit baru bertindak. Hal itu sudah lama dilatih dan sudah biasa terjadi. Akhirnya suara peluit terdengar. Dia segera berlari. Sepasang golok sudah dikeluarkan. Waktu itu sepasang goloknya berubah menjadi dua roda golok dan menggulung ke arah Wan Feiyang. Roda golok tampak berkilau, seperti dua buah bola terang. Belum tiba di depan orang aura membunuhnya sudah terasa. Wan Feiyang melihatnya dan tahu dengan dua tangan kosongnya dia tidak akan bisa menyambut serangan golok. Dia segera mundur dan mengambil batu yang tergeletak di bawah. Hen Loset sudah tiba. Batu yang dilempar oleh Wan Feiyang di bawah serangan roda golok menjadi bubuk dan tersebar ke sekeliling. Kerikil mengenai pundak Wan Feiyang. Dia merasa sakit. Tiba-tiba dia merasa terkejut, bertanya, Siapa kau tapi sepasang golok Hen Loset sudah menepisnya? Wan Feiyang meloncat ke atas dan bertanya lagi, Siapa yang menyuruhmu membunuhku yang menjawab tetap sapuan sepasang golok? Suara pecah di angkasa begitu tajam dan menusuk telinga membuat siapapun akan merasa terkejut. Masuk ke telinga pun tidak nyaman. Yang membuatnya terkejut adalah dengan ilmu meringankan tubuhnya tetap tidak bisa terlepas dari kejaran Hen Loset. Hal ini belum pernah terjadi semenjak dia menguasai Tian Kang Kang. Hen Loset benar-benar seperti ulat yang menempel, lalu melilit Wan Feiyang. Jika luka dalam Wan Feiyang belum sembuh, mungkin dia sudah terkejar oleh Hen Loset dan harus terluka lagi oleh sepasang golok itu. Tenaga dalam Wan Feiyang terus dikerahkan. Dia dengan cepat meloncat ke atas dan tidak berhenti di tengah-tengah angkasa. Dinding jurang tidak begitu terjal tapi tetap sulit berdiri. Orang yang bisa melakukannya boleh dikatakan tidak banyak. Tapi Hen Loset bisa. Walaupun sepasang goloknya terus berputar, dia masih bisa melakukannya. Bila Wan Feiyang tidak perlu menghindar tepisan sepasang golok, dia bisa dengan cepat naik. Kalau Wan Tiang Lo sulit bertemu dengan lawan begitu kuat jadi dia akan melawan habis-habisan. Sekarang Wan Feiyang hanya ingin terlepas dari kejaran ini. Dia ingin mencari tahu apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Puncak jurang teratas adalah tempat datar. Wan Feiyang belum tahu situasi sekeliling di sana, dia dikejar oleh Hen Loset hingga ke sudut ujung sebelah sana. Dia baru tahu kalau di belakang tempat datar di sana adalah sebuah jurang yang dalam. Di bawah sana tertutup oleh kabut tebal. Entah berapa dalam jurang itu dan jurang tampak lurus seperti habis ditepis, lebih terlihat berbahaya. Dia ingin menghindar ke sana tapi sudah tidak sempat lagi. Kekuatan Hen Loset di sana lebih dasyat. Tiba-tiba sepasang goloknya berubah menjadi dinding golok dan datang menepisnya. Wan Feiyang membentak. Tian Ken Kang terkumpul di kedua telapak tangannya. Di depan kedua telapak ini seperti menghasilkan sejenis sutera, muncul gumpalan putih. Lapisan sutera ini menyebar di roda golok Hen Loset dan Wan Feiyang terpaksa terus mundur. Suara benda sobek terus terdengar, dia tergetar dan terbang melayang, terbanting masuk ke dalam jurang yang dalam, Hen Loset tidak ada ekspresi apa-apa. Pelan-pelan dia memasukkan sepasang goloknya ke dalam sarung. Matanya terlihat kosong, tidak terlihat perasaan apapun. Bukan pertama kalinya bagi Wan Feiyang menghadapi ambang kematian, tapi terbanting dari tempat setinggi ini adalah untuk pertama kalinya. Waktu itu pikirannya hampir kosong tapi hanya sebentar berlangsung dan dia sudah kembali normal. Tian Ken Kang terus digunakan. Kedua tangannya seperti sayap terus bergerak. Kadang-kadang memukul batu yang ada di sisi dinding jurang. Dengan begitu kecepatannya bisa berkurang saat melayang turun. Setelah puluhan kali memukul, tubuhnya yang jatuh bisa diakuasai. Untung sekarang siang hari. Matahari sedang terang dan bersinar terik. Walaupun di dasar jurang banyak kabut tapi Wan Feiyang masih bisa melihat keadaan sekeliling sana. Entah sudah terjun seberapa dalam Wan Feiyang tidak bisa menghitung dan memperkirakannya, hanya merasa hal ini berlangsung sangat lama. Sewaktu dia melihat, akhirnya dia bisa melihat dasar jurang. Sebenarnya itu sebuah batu yang mencuat di atas sebuah kolam. Kolam tidak begitu dalam tapi jernih, bisa melihat dasar kolam. Sambil mengeluarkan telapaknya untuk terus memukul. Angin telapak terus bergerak, membuat tubuh Wan Feiyang pelan-pelan turun dan turun ke atas batu aneh itu. Dia sama sekali tidak terluka. Tapi dia melihat seseorang di sana. Orang itu duduk di atas batu aneh itu. Wajahnya penuh dengan cambang, rambutnya berantakan. Dia mengenakan baju yang sudah usang. Walaupun begitu, dia tetap terlihat sangat bersemangat. Sekali melihatnya sudah tahu kalau dia bukan orang biasa. Dia terpaku melihat Wan Feiyang yang baru jatuh dari atas tapi tidak mengeluarkan suara. Setelah Wan Feiyang agak tenang, dia baru bertanya, tempat apa ini orang aneh itu seperti tidak mendengar pertanyaannya. Kata Wan Feiyang lagi, aku Wan Feiyang, diserang oleh seseorang hingga terjatuh kemari. Siapa nama tuan orang itu hanya mendengar tapi tidak menjawab. Wan Feiyang tidak bertanya lagi. Begitu menengadah ke atas, dinding jurang tampak lurus seperti habis ditepis dan tidak bisa melihat ujung atas jurang. Dia menarik nafas. Ini tempat kematian orang itu akhirnya membuka suara, kalau ada jalan, bisa keluar dari sini, aku sudah keluar dari sini. Kalau begitu, terpaksa harus mencoba apakah bisa merangkak naik. Usul Wan Feiyang. Kau yang harus mencobanya ucap orang itu, terjatuh dari tempat begitu tinggi, sama sekali tidak terluka berarti ilmu silatmu sangat bagus. Mengapa tuan tidak mencobanya orang itu menjawab dengan sedih, aku tidak bisa bersilat seperti kau. Sewaktu terjatuh ke dalam sini, untung aku masih bisa hidup. Tapi kedua kakiku sudah tidak ada dengan tangan kanannya. Dia menyebabkan bajunya, terlihat kalau kedua kakinya sudah patah dari lutut. Apakah tuan juga diserang oleh orang lain hingga terjatuh? Benar orang itu menarik nafas. Keadaan di sini masih lumayan. Sangat banyak ikan dan tidak habis-habis untuk dimakan. Tapi tuan tetap harus naik kembali ke atas. Kalau bisa naik, itu akan sangat bagus. Tapi sayangnya aku harus cepat-cepat ke Pek Koacow. Begitu masalah di Pek Koacow selesai, aku akan segera kembali membawa tali untuk menyelamatkanmu kata-kata Wanfei yang terdengar sangat serius. Dia tidak sembarangan bicara. Tiba-tiba orang itu bengong, dia bertanya, apa yang terjadi di Pek Koacow keluarga Lam Kiong melakukan kejahatan apalagi Wanfei yang balik. Bertanya, apa hubungan tuan dengan keluarga Lam Kiong orang itu tidak menjawab. Dia hanya buru-buru menyuruh Wanfei yang menjawab pertanyaannya, cepat beritahu aku bagaimana keadaan keluarga Lam Kiong sekarang ini hati Wanfei yang tergerak. Dengan teliti dia menceritakan semuanya, orang itu mendengar ceritanya hatinya semakin bergejolak. Akhirnya dia tertawa sedih sambil menatap langit. Si Luman Tua, kau harus membunuh berapa orang baru akan berhenti. Tawanya berhenti, orang itu berteriak. Hal ini membuat Wanfei yang semakin merasa aneh. Si Luman Tua yang mana yang kau maksud lo Tycoon yang ada di depan matu kalian orang itu marah besar. Hati Wanfei yang bergerak, apakah dia sebenarnya bukan lo Tycoon yang asli tapi sayang aku rasa semuanya sudah terlambat. Kau dipukul hingga masuk ke tempat kematian ini orang itu tiba-tiba mencengkeram Wanfei yang lote. Dengan care apapun kau harus membawaku kembali ke atas agar aku bisa tepat waktu membuka kedok. Siapa dia sebenarnya Tuan adalah Lam Kiong Ho. Orang itu tertawa dengan sedih. Kalau dia lo Tycoon asli, mana mungkin dia akan begitu kejang membunuh anak sulungnya Wanfei yang menggigil. Siapa dia sebenarnya Pek Lian Kau. Jin Kun dari Tiantai gosip di dunia persilatan mengatakan kalau Jin Kun pandai menghias wajah dengan keterampilan tangan. Dia sangat hebat. Begitu banyak orang di keluarga Lam Kiong tidak ada seorang pun yang bisa membedakannya. Sampai aku yang menjadi anak kandungnya pun tidak bisa membedakannya. Apalagi orang lain Lam Kiong Ho tertawa sedih, tapi jejak yang bisa dilacak sedikit banyak pasti ada yang menimbulkan rasa curiga. Satu per satu dibunuh olehnya maksudnya laki-laki di keluarga Lam Kiong bukan mati oleh perkumpulan besar keluarga Lam Kiong tidak berambisi ingin menguasai dunia persilatan. Jika tidak, semua perkumpulan sedari awal sudah mengepung dan menyerang, tidak perlu menunggu hingga hari ini dan sekarang ini. Benarkah gosip dunia persilatan yang mengatakan demikian tanya Lam Kiong Ho? Tidak banyak juga, tapi semua adalah dugaan orang-orang Lam Kiong Ho menarik nafas, itu rencana busuk siluman tua itu. Dia tidak hanya menggunakan orang keluarga Lam Kiong juga memperalat kekuatan keluarga Lam Kiong, Wan Fe yang menatap ke atas, lebih baik kita tinggalkan tempat ini terlebih dulu jurang terjal seperti ditepis golok, ingin kembali ke atas apakah itu mungkin? Jin Kun yang menyamar menjadi Lotai Kun, dulu dia mencari Hwe yang koh hingga datang ke tempat ini. Karena lupa diri membuat Lam Kiong Ho curiga. Setelah Jin Kun sadar akan hal ini, dia segera memancing Lam Kiong Ho ke sisi jurang. Secara tiba-tiba memukulnya hingga terluka dan jatuh ke dasar jurang. Jurang sangat dalam dan terjal, Jin Kun sangat hafal dengan keadaan di sana dia meminta Chiu Chilo Jin membawa Hen Lo Set ke sana untuk menghadapi Wan Fe yang. Dia tahu bila Wan Fe yang jatuh ke sana pasti tidak akan bisa selamat. Setelah mendapat laporan terakhir, dia tertawa manis. Bila Wan Fe yang tidak ada lagi di dunia ini, baginya pasti akan sangat banyak kebaikan. Dan yang paling membuatnya senang adalah sudah membuktikan seperti apa kelihayan Hen Lo Set. Bila ada seorang pembunuh Li Hai berada di sisinya, ada masalah apa yang tidak akan bisa dibereskan olehnya. Karena terpikir hal yang menyenangkan ini, Jin Kun tertawa lepas. Saat itu dia berada di kamarnya. Hanya saat berada di kamarnya sendiri baru bisa membuatnya lupa diri. Keluarga Lam Kiong hanya untuk diperalat saja. Walaupun dia sedang merasa senang sampai lupa diri tapi dia tetap bersikap waspada. Dia segera merasa di kamarnya ini ada aura membunuh. Dia melihat ada samurai keluar dari balik pintu, dia juga merasa kalau tujuan samurai ini datang ke kamarnya bukan untuk membunuhnya, dia tidak menghindar. Samurai itu benar-benar berhenti di sisi lehernya. Itu Chian memegang samurai dengan kedua tangan. Dia memelototi Jin Kun, Bilang aku ingin membunuhmu, sangat mudah seperti membalikan telapak tangan. Membunuhku pun tidak ada kebaikannya untuk kalian. Kata Jin Kun memutar sorot matanya, Si Ong Ya sudah kemari, mengapa tidak keluar untuk bertemu dengan Kucu Kun Chao keluar dari balik sekat. Metu dan telinga lotai Kun benar-benar hebat. Tapi reaksimu tidak secepat. Gelok guruku ternyata benar. Kami belum melayani Anda untuk apa bicara seperti itu. Kalau begitu, apakah Si Ong Ya ada perintah kota Lemti yang sudah dikuasai mereka, tapi orang-orang keluarga Lam Kiong hanya berpangku tangan. Mana mungkin aku berani menurunkan perintah. Kalau begitu, kali ini tujuan kedatangan Anda, hanya ingin meminta keluarga Lam Kiong membantu kami keluarga Lam Kiong siap menunggu perintah Anda. Aku tidak berani merepotkan orang keluarga Lam Kiong. Apakah Si Ong Ya menginginkan uang keluarga Lam Kiong adalah keluarga terkaya di Kang Lam 100 cil lemas hanya angka kecil. Aku yakin lotai Kun tidak akan keberatan memberikan Jin Kun mengerutkan alisnya. Aku ingin bertanya lagi, Si Ong Ya menginginkan uang begitu banyak, Semua itu untuk apa dibawa ke Jepang untuk mencari orang yang bisa melatih pasukan lagi. Matu Chukun Chau terlihat cerah. Jin Kun tertawa terbahak-bahak. Chukun Chau merasa tidak enak dan membentak. Kau menertawakan apa jawab Jin Kun sambil tertawa. Di dunia persilatan Tionggoan banyak orang berbakat yang bisa membantumu menguasai dunia. Untuk apa kau harus jauh-jauh pergi ke Jepang, Lalu menyuruh orang Jepang membantumu. Wajah Ito Chian terlihat marah. Apa yang kau katakan barusan mengatakan bahwa kalian melakukan semua hal yang tidak ada gunanya dan selalu kalah. Kalian tidak tahu diri jangan lupa, Nyawamu masih ada di tanganku. Menta Ito Chian. Kau kira kau bisa membunuhku. Sorot matanya melihat gelok samurai. Tiba-tiba tangannya diangkat, jari tengah menyentil, terdengar kering. Dia menyentil punggung golok. Golok samurai segera tersentil tapi reaksi Ito Chian sangat cepat. Dia berputar. Golok diayunkan dan menepis, tapi Jin Kun sudah menendang dari balik gaunnya. Dia menendang ke atas tongkat kepala naga. Tongkat ditendang ke atas seperti ular beracun terus melata dan menyerang perut Ito Chian. Ito Chian hanya memperhatikan sepasang tangan Jin Kun. Sama sekali tidak ada persiapan menghadapi jurus ini, dia terlempar keluar. Tongkat kepala naga memukul. Walaupun Ito Chian berubah terus-menerus tetap tidak bisa menghindar. Dada terbuka dan tiga kali terkena pukulan. Dia memuntahkan darah dan roboh. Chu Kun Chau melihat semuanya. Walaupun dia mempunyai ilmu tinggi, tapi dalam keadaan seperti itu dia tidak berani membalas. Jin Kun menarik kembali tongkat naganya. Pelan-pelan dia membalikan tubuh. Menatap Chu Kun Chau, Siao Ongnya, kau sudah melihat ilmu silat. Tionggoan selalu bisa mengalahkan orang Jepang. Chu Kun Chau tertawa kecut. Jin Kun datang menghampiri sambil membawa tongkat. Dia tertawa. Tawa ini membuat Chu Kun Chau menggigil. Dia mundur beberapa langkah lalu jatuh terjengkang ke kursi. Lo Taikun, maafkan aku nada bicara Chu Kun Chau berubah. Penang saja. Aku tidak akan membunuhmu Lo Taikun. Hari ini kau terlihat sengsara, tapi kau tetap Siao Ong Jaya. Asalkan kau mau mendengar ucapanku, menurut padaku, kau akan berhasil. Mungkin suatu hari nanti negara ini akan menjadi milikmu. Aku tidak mengerti nanti kau akan mengerti dengan sendirinya kau ingin memperalatku untuk menciptakan pasukan. Lalu merebut kekuasaan kerajaan Beng Chu Kun Chau. Bukan orang bodoh. Jin Kun tertawa. Memang seperti itu maksudnya. Akhirnya waktu untuk rapat Pek Hoa Chau tiba. Keluarga Lam Kiong sudah ditata ulang, tidak kalah bagus dengan rapat-rapat ilmu pedang dulu. Butong Pai, Heng San Pai, dan Kun Lun Pai datang lebih awal. Banyak teman-teman dunia persilatan datang untuk menonton keramaian ini. Di antaranya ada empat orang yang sederi awal selalu menutupi wajah mereka. Sebenarnya keempat orang ini adalah Xiao Sam Kong Chu, Tiong Bok Lan, Lam Kiong Beng Chu, dan Su Cheng Chau. Setelah Xiao Sam Kong Chu menyelamatkan Su Cheng Chau, dia bertemu dengan Beng Chu tahu di mana tempat tinggal Tiong Bok Lan. Beng Chu ikut ke Hoasan. Sebenarnya saat itu dia sedang kabur dan tidak tahu harus pergi ke mana. Setelah mendengar hal-hal yang sudah terjadi di keluarga Lam Kiong, hati Tiong Bok Lan tidak tenang berada di Hoasan terus. Pastinya Xiao Sam Kong Chu menemaninya. Sifat Su Cheng Chau memang sudah berubah total tapi terhadap hal-hal yang terjadi di dunia persilatan, dia tetap tertarik. Mereka tidak tinggal di keluarga Lam Kiong melainkan langsung pergi menuju Pek Hoa Chou. Fefe alaupun wajah mereka ditutup dan hanya terlihat sorot matanya tetap tidak ada yang bertanya pada mereka, sebab orang dunia persilatan ada bermacam-macam jenis, penutup wajah bukan hal yang aneh. Pastinya mereka tidak akan menyapa orang lain. Mereka duduk dengan diam di pinggir melihat perubahan. Lo Tai Kun yang merupakan penyamaran dari Jin Kun diapit oleh BWEA Usyang dan Chia Soh Chiu. Benar-benar membuat orang lain merasa keluarga Lam Kiong sedang turun statusnya. Yang pasti Jin Kun tidak mempunyai perasaan seperti itu. Sepanjang perjalanan dan menyapa tamu-tamu, sikapnya tampak tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Yang bertanggung jawab menerima tamu adalah Kiong Hong Sim. Dia menghampiri dan menyambut Lo Tai Kun. Apakah semua sudah datang Lo Tai Kun segera bertanya. Wan Tui Yang dan Bui Ye Tai Su belum terlihat tapi sudah datang empat orang memakai penutup wajah Jin Kun melihat ke arah yang dimaksud. Dia berjalan ke sana. Xiao Sam Kong Chu melihat mereka yang dihampiri. Dia menekan Tiong Bok Lan dan Beng Chu dengan tangannya karena takut mereka yang terlihat tegang akan dicurigai oleh Jin Kun. Mereka berempat mengenakan baju panjang, berpenampilan seperti laki-laki. Jin Kun berhenti di depan mereka. Kalian berempat adalah orang dunia persilatan dengan suara serak. Xiao Sam Kong Chu menjawab pertanyaan itu. Orang dunia persilatan pasti sangat tertarik dengan masalah dunia persilatan ucap Jin Kun. Hanya saja tidak tahu apakah Lo Tai Kun menyambut kami berempat dengan baik yang merupakan tamu. Tidak diundang rapat Pek Hoa Chou adalah masalah dunia persilatan. Jadi keluarga Lam Kiong tidak akan menolak kedatangan orang dunia persilatan. Dan terima kasih, Lo Tai Kun. Kalian berempat tidak perlu memakai penutup wajah Lo Tai Kun terus mengawasi mereka berempat. Kami berempat adalah orang tidak penting, tidak memperlihatkan wajah, tidak apa-apa bukan Xiao Sam Kong Chu seperti sudah menyiapkan ucapannya. Kalau begitu, memang tidak bisa dipaksa Jin Kun bergeser. Berjalan kembali menuju tempat Toan Hang Chu dan Keng Su Tai. Mereka berdua menyambutnya. Tanya Jin Kun, waktunya sudah tiba dan orang-orangnya sudah lengkap. Bu Ye Tai Su dan Wan Fe I yang menjadi titik permasalahan ini, mengapa mereka belum tiba sebenarnya mereka sedang membakar emosi orang-orang. Toan Hang Chu dan Keng Su Tai mulai tidak bisa bersabar. Begitu mendengar kalimat tadi langsung terpancing. Apakah mereka sedang berusaha mengulur waktu tanya Keng Su Tai? Paling-paling kita akan memberikan waktu setengah jam lagi. Kalau tidak melihat mereka datang, berarti mereka mengaku kalau Lutan adalah pembunuh sebenarnya ujar Toan Hang Chu. Benar. Sampai waktunya tiba mereka tidak datang, Pini yang akan bertindak kata Keng Su Tai sambil melihat Giyok Sik. Supaya teman-teman dunia persilatan mengetahui Siawi Im Pai memang tidak bertanggung jawab kata Toan Hang Chu. Giyok Sik tidak tahan lagi. Lutan adalah orang Butong Pai, kalau dia bersalah harus menyalahkan Butong Pai, tidak ada hubungannya dengan Siaw Lim Pai. Jika kalian mau membuat perhitungan, seharusnya dengan Butong Pai kalau begitu mengapa Butong Pai mencari Siaw Lim Pai untuk membantu mereka tanya Keng Su Tai. Giyok Sik tidak menyangka Keng Su Tai akan berkata seperti itu. Dia hanya bisa terpaku. Toan Hang Chu memelototinya, Giyok Sik, kalau kau punya harga diri, segera serahkan Lutan. Di depan begitu banyak orang jelaskan semua permasalahan ini, Pinto sudah berkali-kali menjelaskan kalau Lutan sudah lama menghilang dan tidak tahu di mana dia kata Giyok Sik menarik nafas. Toan Hang Chu tertawa dingin, mengapa tidak membiarkan kami mencari hingga kebutongsan kalau kau masih berkata seperti itu? Kita terpaksa harus menunggu Bu Ye Tai Su Giyok Sik tertawa, bila dalam waktu setengah jam lagi Bu Ye Tai Su tidak hadir, apa yang harus kau katakan Toan Hang Chu tertawa terbahak-bahak. Ucapannya baru selesai, ada yang melantunkan ayat-ayat dari Kitab Suci Buddha. Semua orang melihatnya. Terlihat Bu Ye Tai Su diapit oleh 18 orang Hua Sio Siaw Lim memasuki tempat, masih ada Su Yan Hong. Semangat Giyok Sik bertambah. Tapi Keng Su Tai dan Toan Hang Chu malah menekuk wajahnya. Bu Ye Tai Su sudah tiba, mereka tidak bisa bertindak seenaknya lagi. Su Yan Hong segera ke depan Toan Hang Chu dan memberi hormat. Paman guru, Toan Hang Chu hanya menjawab, hi karena melihat Su Yan Hong berjalan bersama dengan Bu Ye Tai Su, dia bertambah marah, tapi tidak bisa dikeluarkan seenaknya. Bukan karena Su Yan Hong adalah hao ya sekaligus dia murid paling berbakat dan bermasa depan cerah, melainkan karena dia tidak melakukan kesalahan dalam masalah ini. Sekalipun dia bersifat jelek tapi dia adalah orang yang tahu tata karma. Hanya saja bila sedang marah, dia sendiri pun tidak bisa mengatasinya. Bu Ye Tai Su terus menyapa orang di sana. Melihat Wan Fe yang belum datang, dia ingin menunggu sebentar tapi Keng Su Tai dan Toan Hang Chu sudah tidak sabar mereka terus menesat. Dia terpaksa duduk dan menyuruh Su Yan Hong yang bicara. Semua merasa aneh tapi Jin Kun sudah bisa menebaknya. Benar saja Su Yan Hong tidak angkat bicara mengenai masalah lutan, hanya menceritakan tentang keluarga Lam Kiong yang bersekongkol dengan Lingong, diam-diam melatih pembunuh kemudian mengirim Hen Lo Set membunuh Ong So Jin. Dia pun mengatakan kemarin ini sewaktu pergi ke Butong Pai, dia dan Bu Ye Tai Su dihadang oleh BWE, Lan, Ju, Tiok, empat orang pembunuh. Semua merasa terkejut. Jin Kun melihat semua orang merasa terkejut. Dia tidak merasa takut sedikit pun. Karena sedari awal dia sudah siap bertindak. Dia tidak melarang Su Yan Hong berbicara. Begitu Su Yan Hong selesai bicara, setelah itu baru dengan tenang bertanya, Hau Ya sudah banyak bicara, apakah mempunyai bukti semua sudah berada dalam perkiraan Su Yan Hong? Kemarin ini karena gagal dibunuh oleh keluarga Lam Kiong bertemu dengan barisan bersenjata api jadi Tong Goat Go yang menjadi menantu ketiga keluarga Lam Kiong meninggal dan ada mayat untuk dijadikan saksi. Jin Kun menggelengkan kepala. Tong Goat Go memang menantu keluarga Lam Kiong, apa yang dia lakukan di luar sana belum tentu ada hubungannya dengan keluarga Lam Kiong. Semua orang membahas Lutan, mengapa Hau Ya harus membicarakan masalah ini dengan orang lain benar? Bu Tong Pai harus menyerahkan Lutan seru kengsutai. Dia kalah oleh Wan Fe yang jadi terhadap Bu Tong Pai dia tidak senang. Dia terus melihat Toan Hong Chu. Toan Hong Chu mengangguk, Lutan tidak mau keluar untuk menjelaskan, semuanya itu hanya omong kosong benar, dari angkasa terdengar ada yang datang, kalau omong kosong, tidak perlu banyak bicara lagi. Kita bisa mulai bertarung mendengar suara ini, alis Su Yan Hong segera terangkat. Orang yang bicara tadi turun naik, melewati kepala semua orang dan mendarat di depan Su Yan Hong. Dia adalah Wan Tiang Lo yang hanya ingin berkelahi dan bertarung serta orang yang takut kalau dunia ini terlalu aman. Fu Yong Kun dan Xiao Chu pun datang secara bersamaan. Mereka mencari Beng Chu, kebetulan bertemu dengan Wan Tiang Lo. Untung Fu Yong Kun pintar dan lincah jadi Xiao Chu tidak ditangkap dan dibawa pulang kesian tokok oleh Wan Tiang Lo. Mereka bisa memancing Wan Tiang Lo kemari karena bila situasi dibutuhkan, mereka ingin meminjam ilmu silat Wan Tiang Lo untuk membereskan masalah. Setelah tahu di Pek Hoa Chou ada rapat akbar ilmu silat, Wan Tiang Lo sangat senang. Tapi dia tetap ingin Xiao Chu membuat kesepatakan dengannya setelah Pek Hoa Chou selesai Xiao Chu dia tetap harus kembali menemaninya selama setengah atau setahun. Xiao Chu setuju karena dia tahu kalau dia tidak setuju dia tidak akan bisa lolos. Mereka datang di waktu yang sangat tepat. Wan Tiang Lo, Su Yan Hang menyapa dengan sangat hormat. Wan Tiang Lo menatapnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dengan bersemangat dia bertanya, kapan kita bisa bertarung lagi nanti bila ada waktu. Sekarang kami sedang mempunyai masalah jawan Su Yan Hang. Aku bertemu dengan lutan kata Xiao Chu. Kau bertemu di mana tanya Su Yan Hang buru-buru. Xiao Chu segera menceritakannya, sewaktu dia berjalan dan diserang, lalu berkata, reaksi dia dengan Han Lo Set tidak berbeda kalau tebakanku tidak salah, dia sudah memakan semacam obat sampai akal sehatnya hilang. Su Yan Hang mengangguk, benar. Kalau tidak hilang akal sehatnya, dengan sifat lutan sebenarnya dia tidak akan bersembunyi timbul perasaan aneh di hati Toan Hang Chu dan Keng Su Tai. Tapi Jin Kun Lo Tai Kun sudah tertawa. Xiao Chu, sifatmu tetap seperti dulu kata Jin Kun. Dan sambil menggelengkan kepala, dulu demi bisa menikah dengan Beng Chu, semua kau lakukan agar bisa mendapatkan cucuku. Sekarang demi menyelamatkan seorang teman, kau mengarang cerita. Kau selalu seperti itu. Terhadap orang lain atau untuk diri sendiri tidak ada gunanya, maksudmu, aku berbohong. Xiao Chu berteriak. Teman tertimpa masalah, yang pasti kita tidak bisa berpangku tangan begitu saja tapi kau harus bisa membedakan, mana yang salah dan mana yang benar jelas Jin Kun. Waktu itu Beng Chu juga berada di sana bela Xiao Chu. Jin Kun terpaku, kalau begitu, di mana Beng Chu sekarang? Mengapa dia tidak datang bersama denganmu tadinya Beng Chu bersamaku, terakhir dia pergi entah kemana Xiao Chu menarik nafas. Karena kau tahu Beng Chu tidak ada di keluarga Lam Kiong jadi kau beralasan kalau Beng Chu juga mengetahui hal ini Xiao Chu terpaku. Wan Tiang Lo tidak sabar lagi. Dia berteriak, hei, tua bangka. Xiao Chu bicara jujur, kau tidak percaya benarkah dia jujur? Jin Kun tertawa dan balik bertanya. Wan Tiang Lo berteriak, aku mengatakan kalau dia jujur ya pasti jujur. Tua bangka masih mau membantah ucapanku. Kau benar-benar sengaja mencari masalah denganku. Apakah karena ingin bertarung denganku bila ada kesempatan pasti akan kutemani bukankah sekarang adalah kesempatan yang baik Wan Tiang Lo mulai mengeluarkan kaki dan kepalanya. Jin Kun menggelengkan kepalanya, masalah di sini belum selesai. Kau tidak tahu asal-usul permasalahannya lebih baik kau jangan ikut campur masalah ini dia tidak peduli dengan reaksi Wan Tiang Lo. Jin Kun langsung berkata kepada Xiao Chu, hanya mendengar ucapanmu tidak akan bisa dijadikan bukti, lebih baik keluarkan bukti-bukti lainnya agar orang-orang percaya Xiao Chu marah. Waktu itu aku dan Beng Chu melihat lutan. Sekarang Beng Chu tidak ada, siapa yang bisa membuktikan hal ini apakah kita harus menunggu Beng Chu muncul di sini tanya Jin Kun dengan santai. Siapa yang mempunyai waktu menunggu? Apapun yang terjadi, masalah ini harus diselesaikan hari ini juga tuntut Toan Hong Chu. Benar, Jin Kun tertawa. Xiao Chu marah, jika kalian tidak percaya pada ucapanku, kalian akan menyesal nantinya siapa yang bisa membuktikan ucapanmu benar tanya Toan Hong Chu. Aku bisa terdengar suara seseorang. Semua melihat ke arah suara itu. Salah satu dari empat orang yang mengenakan penutup wajah berdiri. Pelan-pelan dia membuka penutup wajahnya. Dia adalah Beng Chu. Xiao Chu terlihat sangat senang. Chia Soh Chiu berteriak, Beng Chu, saat dia akan mendekati putrinya, Jin Kun membentak. Kembali, dengan Wibawa Lo Tai Kun, Chia Soh Chiu tidak berani bicara apa-apa. Dengan sikap ketakutan dia kembali. Jin Kun tertawa melihat Beng Chu, apakah kau tidak tahu kalau nenek mengkhawatirkanmu terima kasih atas perhatianmu. Cucumu ini sangat beruntung nyawanya masih tetap ada. Kau harus mengerti kalau aku sangat memperhatikanmu tapi aku tidak mengerti mengapa kau berubah menjadi seperti ini dengan hati bergejolak. Beng Chu menatap Jin Kun. Aku lihat kau terlalu lelah jadi kau sembarangan bicara ujar Jin Kun sambil menggelengkan kepala. Lebih baik kau beristirahat dulu aku tidak sembarangan bicara. Apa tujuanmu melakukan semua ini air matu Beng Chu menetes. Apa yang ku lakukan seperti tidak terjadi apa-apa. Beng Chu kemarilah, Chia Soh Chiu memanggil maafkan putrimu tidak berbakti, tapi apapun yang terjadi aku harus menceritakan semuanya agar jangan banyak orang menjadi korban berikutnya kita satu keluarga. Chia Soh Chiu menarik nafas. Benarkah demikian? Mengapa dia menyuruh orang membunuhku perasaan Beng Chu semakin bergejolak? Chia Soh Chiu terpaku. Kata Bwe Ausiang, mengapa bisa terjadi seperti itu Beng Chu berteriak, sebenarnya seperti itu. Yang membunuh Lame Towa adalah dia, paman keempat yang memberitahukannya padaku. Setelah itu paman keempat pun menghilang, Bwe Ausiang menatap Jin Kun. Dia merasa aneh. Beng Chu berteriak lagi, jelas-jelas Lutan disembunyikan olehnya. Waktu itu dia ingin membunuhku serta Xiao Chu. Chiu Chilo Jin diam-diam menggunakan peluit mengatur dia. Su Yan Hang melihat Jin Kun, aku rasa Beng Chu tidak berbohong. Kau menyembunyikan Lutan, apa tujuanmu? Apakah kau ingin kami saling bunuh dan kau tinggal duduk diam, kemudian dari belakang mengambil keuntungan dari semua ini tapi Jin Kun masih bisa tertawa, Beng Chu masih kecil, dia dipengaruhi orang lain jadi dia bisa bicara seperti itu. Tapi semua malah percaya Su Yan Hang tertawa dingin, mana mungkin bisa seperti itu. Hao Uya terbuka dan cujur, pasti tidak akan melakukan hal ini, tapi ledua orang ini belum tentu seperti itu. Jin Kun menunjuk orang yang memakai penutup wajah, apa kabar? Xiao Sam Kong Chu, Xiao Sam Kong Chu dan Tiong Bok Lan tidak bisa bersembunyi lagi. Mereka langsung membuka penutup wajah. Jin Kun melihat mereka sambil menggelengkan kepala, menarik nafas, kalian berdua pergi dan tidur bersama tidak apa-apa, mengapa harus menghasut Beng Chu untuk melawan keluarga Lam Kiong dengan tenang. Xiao Sam Kong Chu berkata, benar, kami sama-sama tinggal di Hoa San dan kami saling menghormati seperti kakak beradik. Kami tidak merasa ada yang salah di sini. Apa yang dibicarakan orang lain, kami tidak peduli apa yang dikatakannya tadi adalah kenyataan sebenarnya, aku tidak dihasut oleh siapapun kalau kalian terbuka dan cujur, mengapa harus memakai penutup wajah seperti tadi Toan Hang Chu dan Keng Su Tai mulai goyah. Waktu itu terdengar suara yang berkata, siluman tua, kau masih bisa berceloteh yang bicara adalah Lam Kiong Ho. Dia duduk di kursi roda, didorong oleh Wan Feiyang yang sedang berlari datang ke tempat itu. Melihat orang itu, Jin Kun segera tahu saatnya memperalat keluarga Lam Kiong sudah usai sampai di sini dan tidak bisa diperalat lagi. Chia Soh Chiu melihat, dia terkejut dan senang dan datang menyambut. Beng Chu berteriak, ayah, sorot metus Yau Sam Kong Chu dan yang lain menatap wajah Wan Feiyang dan Lam Kiong Ho. Wan Feiyang melihat kesekeliling, dia berkata dengan suara keras, demi mencari Feiyang Ke, aku mengejarnya sampai di hantan lalu aku diserang Hen Loset, dipukul hingga jatuh ke dasar jurang yang sangat dalam. Sangat beruntung aku tidak mati dan bertemu dengan Lam Kiong Ho yang dulunya pun dipukul hingga jatuh. Kalau kalian tidak percaya siapapun tapi apa yang Lam Kiong Ho ceritakan harap kalian percaya kata Lam Kiong Ho. Apa yang telah terjadi tanya Chia Soh Chiu. Lam Kiong Ho menunjuk Jin Kun, orang ini sebenarnya adalah Tiantai, bernama Jin Kun dari Pek Lian Kau. Begitu kalimat ini masuk ke telinga semua orang, membuat semua terkejut dan sorot meti mereka melihat wajah Jin Kun. Di dunia ini memang tidak ada rahasia abadi ujar Jin Kun seperti tidak merasakan apa-apa. Sebenarnya setelah rapat pehkoa cowi ini selesai, aku akan kembali ke wajah asliku. Sekarang terjadi lebih awal tapi masalah sudah terjadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa dia berhenti pelan-pelan mengelupas topeng kulitnya. Semua tahu apa yang terjadi. Tapi begitu melihat apa yang dilakukannya tetap saja merasa terkejut. Lo Tai Kun dari keluarga Lam Kiong mempunyai kedudukan tertentu di dunia persilatan juga berpengaruh. Ternyata dia adalah Jin Kun dari Pek Lian Kau yang pandai menyamar dengan kemampuan keterampilan tangan. Wan Tei yang bisa dikatakan orang yang paling tenang. Dia segera bertanya, kau mengelabdoi keluarga Lam Kiong, apakah tujuanmu adalah memecah belah perkumpulan besar agar mereka saling bermusuhan dan kau tinggal duduk diam menerima keuntungannya Jin Kun tertawa. Ini hanya salah satunya. Yang terpenting adalah uang dan harta keluarga Lam Kiong. Kalau tidak, ingin menghasilkan BWE, Lan, Ju, Teok, dan Hen Loset, tidak mungkin bisa terjadi. Akhirnya kau mengakui semuanya Wan Fei yang menarik nefas. Begitu banyak orang mati di tanganmu tapi tidak ada satupun yang mencurigai mu bukan hanya Lam Kiong. Po Jin Kun baru akan berkata seperti itu, BWE AUS yang marah besar. Dia ingin menyerang tapi Chia Soh Chiu menahannya, jangan sampai membuat hatimu bergejolak. Hati-hati bayi yang ada di dalam kandunganmu Jin Kun terpaku. Lam Kiong Ho tertawa lepas, Tian benar-benar menyayangi keluarga Lam Kiong baik atau tidak baik. Jangan bicara terlalu awal Jin Kun tertawa. Tongkat kepala naga tiba-tiba keluar, dia melemparkannya ke arah Lam Kiong Ho. Lemparan ini dilakukan sekuat tenaga dan secara tiba-tiba. Wan Fei yang menyambutnya pun tidak sempat menahan, jadi tongkat kepala naga itu terus melaju menembus dada Lam Kiong Ho dan membunuhnya. Chia Soh Chiu sangat sedih. Dia meloncat ke atas. Dengan kedua telapaknya menyerang Jin Kun. Dia menyuruh BWE AUS yang jangan emosi tapi melihat Lam Kiong Ho terbunuh, dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Jin Kun sepertinya tidak memiliki masalah apapun. Dia menyambut dengan kedua telapaknya. Terdengar suara seperti petir, Chia Soh Chiu terlempar keluar sejauh tiga tombak. Dia muntah darah dan terguling. Beng Chiu berteriak. Tubuh Xiao Chiu bergerak. Beng Chiu memapah Chia Soh Chiu. Ibu sudah melakukan banyak kesalahan. Chia Soh Chiu seperti banyak hal yang ingin dibicarakan tapi hanya satu kata yang dia keluarkan. Darah menyembur keluar, dia berhenti bernafas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.